Selamat datang kembali di channel Fisika Ceria Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi gerak lurus beraturan Yang merupakan materi fisika kelas 10 Ada pun indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama adalah Peserta didik dapat menjelaskan pengertian gerak lurus beraturan Yang kedua, peserta didik dapat menggunakan persamaan gerak lurus beraturan untuk menyelesaikan persoalan Berikutnya, peserta didik dapat menggambarkan grafik gerak lurus beraturan Nah, dalam kehidupan sehari-hari Gerak lurus beraturan yang mendekati adalah Mobil yang bergerak di jalan tol Kemudian, kereta yang bergerak di rel yang lurus dan takta Nah, ini merupakan contoh dari GLB dalam kehidupan sehari-hari Nah, apa itu artinya GLB atau gerak lurus berubah beraturan Artinya adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus Dia mempunyai kecepatan tetap atau konstan dan percepatannya 0 Nah, seperti apa analisisnya Nah, kecepatan itu disimulkan dengan huruf P yang diambil dari kata velocity Sedangkan S adalah jarak yang diambil dari kata space Sedangkan T adalah waktu diambil dari kata time Jadi, persamaan dari GLB adalah P sama dengan S per T Atau T sama dengan S per P Atau bisa juga S sama dengan P kali T Dimana P ini adalah kecepatan atau velocity dengan satuannya adalah meter per sekon Sedangkan S, jarak atau perpindahannya adalah satuannya adalah meter Kemudian T atau waktu satuannya adalah sekon Nah, tadi dijelaskan bahwa percepatannya sama dengan 0 Nah, dari mana datangnya ini Kita analisis bahwa percepatan itu adalah sama dengan perubahan kecepatan dibagi dengan waktu Nah, ingat konsep dari GLB bahwa kecepatannya tetap Artinya, kecepatan akhir dan kecepatan awalnya tetap Jadi, kalau dikurangkan nilainya akan sama dengan 0 Jadi, A nya adalah 0 dibagi dengan T Jadi, 0 dibagi dengan T sama dengan 0 Jadi, disinilah cara mendapatkan bahwa gerak lurus beraturan percepatannya sama dengan 0 Nah, untuk lebih jelas adik-adik Saya sudah menyiapkan contoh soal Seperti ini Mobil bergerak dengan kecepatan tetap 108 km per jam Itulah jarak yang ditempuh mobil selama 20 sekon Disini sudah ada pilihannya Nah, penyelesaiannya Seperti biasa, adik-adik menuliskan besaran-besaran yang diketahui Pertama, P sama dengan 108 km per jam Nah, ini harus kita ubah menjadi meter per sekon Yaitu 108 km diubah ke meter dikalikan 1000 Seperti ini Kemudian, jamnya ini kita jadikan sekon Menjadi 3600 sekon Sehingga 108.000 dibagi dengan 3600 Menjadi 30 meter per sekon Kemudian, T-nya adalah 20 sekon Kemudian, yang ditanya adalah Berapa jarak yang ditempuh, yaitu S Gunakan persamaan tadi S sama dengan P dikali dengan T B-nya kita masukkan D-nya kita masukkan Akan dapat seperti ini 30 dikali 20 Yaitu 600 meter Jadi, jawabannya adalah C, adik-adik Nah, sekarang Bagaimana menggambarkan grafik Hubungan antara jarak dengan waktu S dengan T pada gerak lurus beraturan Nah, misalkan sebuah benda bergerak dengan kecepatan tetap 20 meter per sekon Nah, kita gunakan konsep S sama dengan P kali T Kemudian, kita harus tahu artinya Kecepatan tetap 20 meter per sekon Yaitu, setiap 1 sekon Benda menempuh jarak Sebesar 20 meter Nah, sehingga dari sini kita bisa mencari Berapa jarak yang ditempuh dengan waktu yang berbeda-beda Misalkan, pada saat belum bergerak Atau T-nya sama dengan 0 Maka, jaraknya tentu 0 Kemudian, pada saat 1 sekon Tadi sudah kita hitung Yaitu 20 meter Kemudian, pada saat 2 sekon Maka, jarak yang tepuh adalah 40 Kemudian, saat 3 sekon Maka, jarak yang tepuh adalah 60 meter Tinggal mengalihkan kecepatannya ini dengan waktu yang ditempuh Kemudian, saat 4 sekon Maka, jaraknya adalah 80 meter Kemudian, saat 5 sekon Maka, jaraknya adalah 100 meter Nah, kalau kita gambarkan dalam grafik Hubungan antara jarak dengan perpindahan Kita hubungkan pada saat 0 T-nya 0, S-nya 0 Kita hubungkan Maka, titiknya di sini Ini seperti dalam matematika Maka, kita membuatkan grafik Korinat cartesius Yaitu X dan Y Kemudian, saat 1 sekon Kita masukkan S-nya 20 Saat 2 sekon 40 dan seterusnya Baru, titik-titik ini kita hubungkan Nah, seperti ini Garisnya Nah, kalau kita gambarkan Lukiskan Maka, grafik hubungan Raes dan T Akan seperti ini Nah, grafiknya adalah Kalau dalam matematika Ini adalah grafik Linear Kemudian Grafik hubungan antara Kecepatan dengan waktu Pada GLB Nah, masih Soalnya Sama dengan yang tadi Kasusnya Yaitu Sebuah benda bergerak Dengan kecepatan tetap 20 meter per sekon Ingat Dalam GLB Kecepatannya tetap Adik-adik Jadi, berapapun Waktu yang ditempuk Maka Kecepatannya selalu 20 meter per sekon Nah, seperti ini Grafiknya Saat 1 sekon 20 Saat 2 sekon 20 Saat 3 sekon 20 Dan seterusnya Karena kata kuncinya adalah Kecepatannya tetap Nah, kalau kita lukiskan Grafiknya Dia akan seperti ini Nah Persontal Grafiknya Ini menunjukkan bahwa Kecepatannya tetap Nah, konsep baru disini Yang harus adik-adik kuasai Bahwa Pada grafik Hubungan P dan T Pada GLB ini Bahwa jaraknya adalah Sama dengan luasan Di bawah grafik ini Jadi, bisa Adik-adik Untuk mencari jaraknya Kalau lupa Persamaan GLB Cari saja luasnya disini Berikut Saya menyajikan Contoh soal Supaya adik-adik Bisa lebih paham Lagi Nah, seperti ini Contohnya Ini adalah Grafik hubungan Tera jarak Dengan perpindahan Dimana S2 dan S3 Atau jarak yang kedua Dan jarak ketiganya Belum diketahui Nah, pertanyaannya adalah Berapakah Kecepatannya Dan berapakah Penilai S2 dan S3 Nah, pertama kita cari Kecepatannya Dengan menggunakan Hubungan T sama dengan 4 Berarti jarak yang depo Adalah 20 Nah, dari sini Kita bisa menentukan Berapa kecepatannya B sama dengan S per T Jadi, S nya 20 T nya 4 20 per 4 Sama dengan 5 Meter per sekundi Jadi, pada grafik ini Benda bergerak Dengan kecepatan tetap Yaitu 5 meter per sekundi Kemudian Kita mencari jarak yang kedua Dan jarak yang ketiga Kita gunakan S2 Sama dengan P kali T2 P nya 5 Kemudian T2 nya adalah 8 T5 kali 8 40 meter Kemudian S3 nya P nya juga 5 T3 nya adalah 12 5 kali 12 Ya 60 meter Jadi, seperti ini Penjelasan Soal Dari grafik Hubungan antara Jarak dan Perpindahan pada Gerak lurus Beraturan Nah, untuk Menguji kemampuan Adik-adik Saya sudah menyiapkan Di sini Latihan soal Nah, apabila Adik-adik sudah menemukan Jawabannya Langsung saja Komen di Kolom Komentar Ini adalah Uji kemampuan Yang kedua Sama Kalau adik-adik sudah menemukan Jawabannya Tinggal Komen di Kolom Komentar Terima kasih